I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Yesus bilang belajarlah dari pohon arah. Pohon arah itu tumbuh dan berbuah mendahului daun. Pada waktu pohon arah mau berbuah, biasanya pohon arah menunjukkan ciri-ciri khusus. Ada yang saya pernah lihat pohon arah kok? Saya juga belum pernah. Saudara pikir saya pernah, saya juga belum. Tapi kan saya harus cari tahu, saya cari tahu dia tulis begini. Biasanya pohon arah itu menunjukkan ciri-ciri khusus yaitu ranting yang akan melembut. Dan mulai bertunas, bagi orang Israel, ranting yang mulai bertunas menjadi satu petunjuk. Bahwa sebentar lagi akan tiba musim panas. Biasanya pada bulan Februari. Dan pada bulan April nanti buah pohon arah benar-benar telah matang. Yaitu pada saat daunnya mulai keluar semua. Pohon lain itu daun dulu berbuah. Ini pohon tak balik. Buah dulu baru daun. Yesus bilang kalau itu engkau bisa membaca. Maka harusnya engkau juga bisa membaca zaman ini. Engkau harus punya kesadaran. Tidak usah berspekulasi tentang hari itu. Kenapa? Karena masyarakat Yahudi itu sesungguhnya sangat percaya bahwa waktunya akan datang. Yaitu hari Tuhan. Mereka akan tinggal di tempat yang layak. Hari Tuhan itu dimengerti sebagai Tuhan akan turun tangan langsung. Akan memenangkan sebuah tempat bagi mereka. Dunia ini dianggap jahat sehingga dunia ini perlu dihancurkan. Baru ada sebuah ciptaan bumi baru, langit baru. Dan mereka menantikan pembaruan itu. Di masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada masa dimana masyarakat Yahudi tidak mengalami kemerdekaan. Mereka menang mengalami penjajahan. Sehingga sangat wajar mereka berharap kepada datangnya hari Tuhan. Tuhan yang bekerja. Tapi itu dalam pengertian Yahudi. Arti dari ranting yang melembut itu adalah orang-orang Yahudi nanti akan berkumpul bersama-sama di Palestina. Lalu kalau orang Yahudi berkumpul, saya yang orang timur ini berkumpul dimana? Jadi kemudian dia membawa kita kepada sesuatu. Bahwa Yesus tidak sementara berpikir hanya soal pembebasan politik dari masyarakat Yahudi. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya, kita akan berkumpul dalam kemuliaan Allah. Di mana? Di sorga. Kita berkumpul dalam kemuliaan Allah di sorga. Supaya bukan Yahudi sah. Timur juga. Rote. Sabu. Alor. Jawa. Sumatra. Batak. Batakte. Semua yang kumpul di situ. Mantap tuh? Itu semua orang yang percaya kepadanya Tuhan akan dikumpulkan bersama dalam kemuliaannya. Tuhan. 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 Terima kasih telah menonton